Soal nomor satu. Untuk soal nomor satu, kota Inggris yang menjadi penentu waktu internasional adalah kota apa? Kota apa, Yuna? Apa, Bu? Kota di Inggris. Kota yang menjadi penentu. Bu, waktu internasional. Assalamualaikum. 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 Ini siapa, Nih? Maulana. Maulana. Ya, Lana. Lihat langsung pada layar Pia, Nakla. Enggak. Itu ada soal nomor satu. Kira-kira jawabannya apa, Nakla? Grand Witch. B. B. Grand Witch. Kalau-nya yang lain, Pang. Antara London Grand Witch, Bu. Lawan. London Grand Witch. Olun be. Olun be juga, Pak, Bu, Aina. Tapi bingung, Mas, Aina. Sekarang, Ibu, Hanapetakun, Dololah. Memang, Lenaklah, yang selama ini kita belajar itu di Grand Witch, London, Inggris. Ya, Kai, Tololah. Oke. Nah, sekarang Ibu, Hanapetakun. Inggris itu nama sebuah negara, kan, nama sebuah kota, kan, Nak? Negara. Negara. Ibu kotanya apa, Nak? London. London. Ibu kotanya London. Kotanya yang menjadi penantu waktu internasional adalah? Grand Witch. Grand Witch. Iya, jadi yang lebih tepat adalah Grand Witch, karena yang ditanyakan kotanya. Nah, misalnya Bandung, Jakarta, Indonesia. Oh, ya misalnya, katanya Bandung. Terus, Jakarta itu adalah nama negara yang merupakan ibu kota dari Indonesia. Iya, lak. Nah. Jadi, nomor satu jawabannya Grand Witch. Terus, yang nomor dua. Perbedaan waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur. Berapa jam? Dua jam. Dua. Dua. Dua jam, Bu. Tau. Dua jam, Kak. Satu jam, Kak. Dua. Dua jam. Dua, Bu. Yang paling dahulu, nang mana, nang? Antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat. Indonesia Barat nang tadi hulu. Tinggi, Bu. Yalah. Berarti, misalnya, nih, ibu misalkan. Kalau misalkan di Papua. Di Papua, nih, di Rianjaya, di Papua. Kenapa? Itu termasuk waktu Indonesia bagian berenap. Iya, wujud. Indonesia bagian timur. Oke. Berarti, di sana wit, ialah, waktu Indonesia Timur. Iya. Nah, kalau di Papua, sekarang, misalnya, pukul tujuh. Pukul tujuh pagi. Berarti, di Jakarta, yang merupakan termasuk wilayah waktu Indonesia Barat, itu jam berapa, nang? Jam lima subuh. Jam lima subuh. Jam lima subuh. Berarti, waktu Indonesia Barat tuh tadi hulu, kata dudik, kata dibandingkan waktu Indonesia bagian timur? Dudik. Aduh, deh. Dudik. Berarti, tadudi waktu Indonesia Barat dibandingkan waktu Indonesia timur. Berarti perbedaan waktunya tadi, benar, yaitu berapa jam? Dua jam. Iya, dua jam. Terus, soal nomor? Tiga. Lama waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi adalah? 29 hari. Eh, 29 satu per dua hari. Hari. 29 satu per dua hari, ujar siapa nih, Lana, kah? Eh. Nah, Lana. Abang Ega adalah, Lan, disitu, Lan, Abang Ega. Ya. Abang Ega, mana suaranya? Nah, hidupkan hanya enaklah semuanya, Anunya, mikrofonnya, supaya kita kau diskusi. Abang? Bang, rotasi itu kenapa, Bang? Menyamu-menyamu-menyamu-menyamu-menyamu. Eh? Abang Ega, mana? Tidak tahu. Nah, yang lain mana nih? Sante. Ya, bos, hadir-hadir. Sante. Hadir. Jawabannya, nyaman saja. Nah, ayo, Sante, buku takon rotasi itu kenapa? Ah, jamannya. Mikirakan. Perputaran apa, yuk? Bumi, bumi, bumi. Fade, fade. Perputaran bumi pada porosnya, kan, sembuhnya, Kak? Boleh, sambil membuka buku. Sudah, sudah dapat buku, eh. Udah, udah. Yuliana. Yuliana, mana suaranya? Tayo. Olif, warna olif. Olif, pada olif. Angin, olif. Rotasinya, Pak, olif. Perputaran bumi pada porosnya. Nah. Siapa tuh? Nah, perputaran bumi pada porosnya. Porosnya. Atau pada sembuhnya. Abang Ega menjawabnya lewat chat. Nah, langsung aja nakai hidupkan mikrofonnya, langsung aja dijawab kepada Bapak. Ya, jadi benar. Kalau yang namanya rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Atau perputaran bumi pada sembuhnya. Nah. Kalau bumi berputar pada porosnya atau pada sembuhnya, berapa? Waktu yang diperlukan bumi tadi untuk satu kali berputaran? 29, 1 per 2 hari. Nah, kita simpan jawaban Lana. Yang lain? 24 jam. 24 jam. Santai kan yang menjawab 24 jam. Ya. Ayo mana santai, ayo? Ini kadang 24 gue. Kenapa uji? Kotanya Ano, kota Cetwara aja lagi ada. Ano kok, ayo? Karena lo nonton Youtube nih, Nenek. 24 jam gue. 24 jam jari Abang Ega. Misalnya di belitakan. Ibu belitakan, Bang. Ano Lana. Kenapa? Karena pagi sehingga tadi ujar Lana 29,5 hari. Terus Abang Ega membedakan 24 jam. Kira-kira gak mana yang benar. Abis kau. Lana? Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Bujur, Lan? Oh, Lan jawab 29, 1 per 2 hari, Bang. Iya, lah. A-ah. Yakin? Kalau meriksa tadi di Boko, Lan? Lagi, Bang. Periksa soalnya lagi. Kita beri kesempatan, waktu dan kesempatan bagi Lana untuk membuktikan apa yang ia baca di bukunya itu benar. Iya, Kak. Lan. Iya, Pak, Lan. Tunggu, Ibu. Aku lagi mencari. Eh. Jentel, Lawas. Olip, mana suaranya nih, Olip? Iya, Ibu, 24 jam. Nah. 24 jam. Ujar Abang Ega 23 jam 56 menit atau kurang 4 menit 24 jam, makanya dibuletakan menjadi 24 jam. Jam, itu adalah waktu yang paling pasnya, yang paling pasnya 23 jam 56 menit. Tapi biasanya kita tidak menggunakan itu, langsung aja dibuletakan menjadi 24 jam. Waalaikumsalam, siapa nih? Gue lantai ke WC dulu, Teh. Oke, ini tak. Betul, saya luk, Teh. Kita, ai. Eh, luk, saya bencang, Cap. Jadi, intinya, waktu satu kali berotasi, Bumi, meperlukan waktu selama 24 jam. Jangan sampai kesalahan, anak-anak, lah. Jadi, 29 setengah hari. Kalau laut, anak-anak, ay. Kalau ke-9 kita sehari. Seperti yang kita ketahui, namanya rotasi Bumi itu sama dengan satu hari. Terus, yang nomor empat. Perhatikan. Tulislah akibat rotasi Bumi bagi kehidupan manusia. Nah, akibat rotasi Bumi bagi kehidupan manusia. Satu, napas hantai. Hah? Ipet rotasi, napas hantai. Satu. Terjadi siang malam, ya lah? Terjadinya siang dan malam. Dua, olip. Mana olip? Gerak semua harian matahari. Gerak semua harian matahari. Tiga, abang Ega mana? Senang kawesnya. Apa? Akibat rotasi Bumi apa, Bang? Perbedaan zona waktu, Bang? Iya, perbedaan zona waktu, boleh. Setiap perbedaan 15 derajat bujur, iyalah. Itu akan berbeda atau berselisih waktu. Satu. Yang ada. Wita, Wita, dan Wibing. Nah. Jadi, akibat rotasi Bumi tadi, apa saja ulangnya kan, Bang? Dilan. Eh, Dilan. Terjadinya siang dan malam, gerak semua harian matahari, perbedaan waktu di berbagai tempat. Iya, perbedaan waktu di berbagai tempat. Setiap 15 derajat bujur, maka akan berbeda waktunya sebanyak satu jam. Oke. Nomor lima. Perhatikan soal nomor lima. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semua harian matahari? Tadi yang menyambat gerak semua harian matahari itu adalah olip. Nah, ayo olip. Gerak semua harian matahari. Masih Bumi ini mengasibatkan seolah-olah matahari terbilang kembali kebaraan. Terbit dari simu dan tempat. Terus, buah ini digambakan gerak. Apa lab? Alip. Pungu. Lokasi bumi ini mengakibatkan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat terbit dari timur dan penggelam dari barat Peristiwa ini dinamakan gerak semua harian matahari Iya, nah jadi maksudnya matahari itu seolah-olah ya kalau oliple seolah-olah kalau pagi terbit di sebelah timur nanti kalau sore hari tenggelam di sebelah barat nah seolah-olah matahari itu berjalan pagi di timur kemudian berjalan sampai sore nanti tenggelamnya di sebelah barat nah padahal matahari itu tidak pernah bergerak iya padahal matahari itu tidak pernah bergerak tetapi yang bergerak, yang berputar itu adalah bumi sehingga disebut atau dikatakan sebagai gerak semua harian bergerak tapi semua artinya gerakannya itu palsu matahari bergerak palsu sebenhari karena tidak benar matahari bergerak jadi yang bermaksud dengan gerak semua harian matahari yaitu tadi seolah-olah matahari kalau pagi terbit di timur nanti sorenya tenggelam di berat oke, dari kelima soal ini adakah dulu yang hendak ditanyakan? kadedak kadedak kalau kadedak kita lanjutkan pertanyaan tanya jawab eh, iya silahkan santih nak bertanya udah, maksud tolong kena tanya jawab ini pang kita tanya jawab udah diskusi oh nah santih hilang layarnya bu muncul ibu kenapa tuh perhatikan ay 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 solusi bulan ini kisah bulan pulang tadi kisah bumi kebala leh hey tadi boleh cemayan kambu ay revolusi bulan ke-3 bulan ke-3 bulan ke-3 bulan ke-3 bulan ke-3 bulan revolusi bulan terjadi selama berapa hari Tuh iyalah bunang tadi yang menjawab Tidak Sekarang ini pulangan Dibukulat 300 alam lima iyalah No What 29 1 per 2 hari 29 1 per 2 hari Bo 29 1 per 2 hari Ya Tidak menjawab Lama Lama Santai Nih santai Di rumah santai Saat-saat tahun Berapa hari santai Tidak ada salah 365 355 355 Kurang Abang Ega mana Abang Ega Tidur Berapa hari Haribang Tidur Olif 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 Mana Olif Berapa 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 Akulah hati yang telah Ayo Berapa 29 29 2 hari 29 Setengah Hari Sekarang Ibu Hanabatakun Kan Repolusinya Bulan Waktunya 29 Setengah hari Kalau Rotasinya Bang Berapa 20 Lepas 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 Jangan Bayangin Nyanyin Apa Pak Direkam 365 Ril Siapa yang Menjawab 365 3 Rotasi Lepas Repolusi Mana Lawasnya Waktunya Lepas Repolusi Nah Pertanyaannya Disini Repolusi Bulan Tadi sudah Dijawab Waktunya 29 Tadi Nah Kalau Rotasinya Bang Berapa Hari Sama Sama Siapa 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 Lepas Siapa Lepas 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 Rega 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 Iya Sampai Revolusi Bulan Sama Rotasi Bulan Itu Waktunya Sama Sama 29 Setengah Hari Hari Yang dimaksud Dengan Rotasi Bulan Apa Dahulu Olip Apa Rotasi Bulan Apa Perputaran Bulan Pada Poros Ya Perputaran Bulan Pada Poros Kalau Revolusi Bulan Apa Abang Ega Abang Abang Ega Bapak Revolusi Bulan Apa Bulan Mengeliling Bum Iya Betul Jadi Bulan Berputar Pada Poros Terus Pulang Bulan Mengelilingi Bumi Itu Sama Sama Waktunya 29 Setengah Hari Artinya Rotasi Dan Revolusi Bulan Sama Waktunya Itu 29 Setengah Hari Nah Sekarang Perhatikan Soal Yang B Bulan Bersama Bumi Mengelilingi 4 hari Selama Berapa Hari 365 1 Per 4 Hari Iya Atau disebut Selama Berapa Tahun 1 Tahun Iya Selama 1 Tahun 3 365 1 Per 4 Hari Hari Atau disebut Sebagai 1 Tahun Nah Betul Sekali Perhatikan Yang C Penampakan Penampakan Permukaan Bulan Dilihat Dari Bumi Selalu Sama Kenapa Penampakan Permukaan Bulan Dilihat Dari Bumi Selalu Sama Kenapa Siapa yang Kayak Ribut Dari Tahu Ada Para Kesangin Kak Mati Dulu Kesangin Nya Nah Ya lo Ampe Sudah Bunyi Nah Kenapa Masih Bulan Mati Pesangin Penampakan Kan Tadi Ada Penampakan Permukaan Bulan Yang Dilihat Dari Bumi Selalu Sama Kenapa Jadi Bisa Seperti Itu Fase Bawa Fase Bulan Kalau Fase Bulan Kayak Penang Sakit Tinggal Perubahan Boleh Kenapa Jadi Penampakan Permukaan Bulan Yang Dilihat Dari Bumi Selalu Sama Kenapa Terjemah 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 Oh Yuk Siapa yang tahu Jawabannya Pasang pernama Nah jadi sebenarnya Jadi kan Bulan itu Dia Berevolusi sekaligus Berotasi itu waktunya sama Kalau Berotasi laun revolusinya itu sama Waktunya yaitu 29 setengah hari Nah waktu yang dibutuhkan Bulan untuk berotasi Sama dengan revolusi Tadi menyebabkan Penampakan permukaan Bulan dilihat Dari bumi selalu sama Maksudnya kayak ini Karena waktunya berotasi Laun revolusi itu sama Pada 29 setengah hari Jadi Terlihat dari bumi itu Sama Kalau Kada Kada berbeda Kayak itu Nah Itu yang menyebabkan Bulan itu Terlihat selalu sama Dari Bumi Paham Terus yang D Daerah yang sedikit terang Yang dilalui inti bayangan bumi Pada saat gerhana bulan Disebut apa? Daerah yang sedikit terang Yang dilalui inti bayangan bumi Pada saat gerhana bulan Disebut apa? Gerhana bulan penumbra Ah Iya Daerahnya tuh Disebut apa? Daerah apa? Daerah Gerhana bulannya Daerah Napangarannya Sangga Nang bayangannya tuh Daerah bayangan tuh Bayangan Napangarannya Umbra 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 Penumbra Penumbra Iya Penung Penumbra Kalau yang Gelap Sama sekali gelap Itu baru disebut Daerah Um Bra Betul Kalau yang sedikit terang Itu disebut Wilayah Penumbra Penumbra Kalau yang gelap Total Yang akan dilalu-lalu terang Itu disebut Wilayah Um Berber Terus perhatikan Yang E Pulang Terus perhatikan apanya bak terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut iya kak kalau bak ya deh gue tau ya 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 selamat menikmati 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 Nah, kita lanjutkan kembali ke soal yang E. Bulan bergerak, bulan tenaga bergerak, memasuki daerah antara penumbra dan umbra. Akibatnya, bumi akan mengalami apa? Pasang naik, pasang surut. Siap, pasang naik, pasang surut, menjawab. Siang dan malam. Nah, misalnya musisinya kayak menang. Bulan reta hendak berbuat ke dalam bayangan penumbra, terus menuju ke umbra. Kira-kira apa yang terjadi amun bulan tak masuk ke dalam bayangan penumbra dan umbra? Gerhana bulan? Iya, bah, santai eh. Tangan duduk santai dulu. Berarti santai menghayati, kenapa yang ibu pandirakan? Bila posisinya telinaklah. Bulan hendak berbuat ke dalam bayangan penumbra, menuju ke umbra. Berarti pacang terjadi yang namanya gerhana. Gerhana, bu. Nah. Iya, betul. Santai, ah. Santai, tepuk tangan untuk santai dulu lah. Nah. Terus kita lanjutkan. Nomor kata, kata Yolanda. Nomor kata. Tanya jawab, tanya jawab. Fasa-fasa bulan. Tidak ada teman. Penumpahan kenampakan bulan dari waktu ke waktu disebut? Pasa-pasa bulan. Pasa-pasa bulan. Ya. Pasa-pasa bulan. Tepuk burih. Bulan apa aja? Bulan baru. Bulan sabit. Bulan separuh. Bulan cendut. Bulan ternama. Terus? Bulan cendut. Bulan separuh. Bulan sabit. Mati, terakhir. Delapan, Kak Bo. Ini delapan, Pak. Kenapa? Sambet, Pak. Nyaring-nyaring. Oh, lep. Tidak ada tipe-tipe dengaran. Ibu menyambet. Nah, kelep. Masa. Satu. Bulan apa? Bulan baru. Bulan baru. Dua. Bulan sabit. Iya, tiga. Bulan ceparuh. Iya, empat. Cembo. Cembo. Cembong, ya dihulok. Ada purnama lah dihulok. Cembo. Cembong. 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 Mbak Bulek pulang. Sampai akhirnya benar-benar. Lui sabit. Bulan mati. Sampai. Nah, jadi itu adalah fase-fase wajah bulan. Bulan itu akan terlihat nampak berbeda-beda. Bentuknya dari bumi. Mulan dihulok santai. Bulan-hulok nama itu hidup keberapa? Dupak. Berapa tuh? Tih, santai. Dahulu waktunya rotasi lawan revolusi bulan. Tih berapa hari? Cici. Berapa hari itu tuh? Tih, ujah. Tidak. 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 Tidak ada sawat setetang lah jam belum. Tidak, Pak. Berapa tuh, Tih? Waktunya rotasi lawan revolusi bulan itu berapa waktunya berapa hari? Cari. Mungkin dia lelah. Dilan, berapa waktunya? Sekali bulan berotasi dan berevolusi, berapa waktunya? Berapa hari waktunya bulan berotasi atau berevolusi itu berapa hari? Waktunya satu kali ini berotasi, satu kali bulan berevolusi. Tadi kan sama waktunya. Berapa hari? 29, satu per dua hari. Iya. Nah, menanginya bujurnya. Han, santai. Santai. 29, setengah hari santai lah. Nah, satu kali berotasi, satu kali berevolusi. Bulan kan memerlukan waktu 29, setengah hari. Nah, pertanyaan itu tadi. Hidup nangka berapa hari santai? Terjadi bulan purnama. Hidup nangka berapa hari santai? Hidup nangka berapa hari santai? Hidup nangka berapa hari santai? Ayo, tapa. Balam nangka berapa hari santai? Ayo, pikir nangka berapa hari santai? Tuhan, tohu-tuhan. Siapa nangka berapa hari santai? Silahkan dijawab. Boleh. Bagaimana urutan posisi bulan, matahari, dan bumi? Saat terjadi gerhana bulan. Nang di tetangga siapa menerjadi gerhana bulan? Matahari. Eh, bumi, bumi. Bumi. Nah, rati matahari tetangga. Bumi, bumi. 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 Iya, bersemangat banget santai. Nang di tetangga. Bumi. Bumi. Bumi yang dita. Bumi. 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 Sehingga menghalangi cahaya. Siapa nangka dihalanginya, Bumi? Bumi. Bumi matahari. Matahari. Iya. Bumi ini genal. Bulan tuh kacoy. Matahari genal lagi. Karena awak si bumi ini genal. Menghalangi cahaya matahari. Handak sampai ke bulan. Bulan. Kemudian, bulan tidak mendapatkan cahaya matahari. Sehingga bulan gelap. Makanya dicambut sebagai gerhana bulan. Nomor tiga. Kenapa perbedaan antara umbra dan penumbra? Nah. Umbra kenapa? Penumbra kenapa? Kenapa? Yuk. Umbra daerah-daerah yang di bumi yang menerima bayangan inti bulan. Daerah penumbra yaitu daerah di bumi yang menerima bayangan kabur bulan. Iya. Betul. Intinya, kalau wilayah umbra itu wilayah yang gelap total. Karena ada terang-terangnya sama sekali. Yanglah. Nah, sedangkan wilayah penumbra itu wilayah yang masih ada sedikit terang. Iya. Jadi, kalau umbra itu total gelapnya. Kalau penumbra masih ada terang-terangnya sedikit. Terus, yang nomor empat. Jelaskan tiga akibat revolusi bumi. Nah, ayo. Satu. Kenapa akibat revolusi bumi? Satu. Santai. Akibat revolusi. Napa santai? Akibat. Ere-repo-po revolusi. Revolusi. Akibat dari revolusi bumi, napa satu? Mengyata nomor satu. Jadi siang malam. Pesong air surat. Ay. Ay. Mana apa? Perpidean waktu. Perpidean waktu. Ay. Kenapa? Ini mana, Pak? Bubu tanang. Bubu tanang santai. Bu minum. Sudah di minum tak. Perpidean lo sem. Tukang ilang tak. Dia tepuk tangan agen santai. Perbedaan musim. Nanti merasa benar perbedaan waktu ini adalah negara-negara yang berada di daerah beriklim subtropis. Atau berada di daerah 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang setelah. Mereka mengalami empat musim. Yaitu musim semik. Musim. Apa lagi? Musim 3 hari lagi. Satu. Nah. Musim 3 hari lagi. Empat musim. Musim panas. Angka dong. Akibatnya puluh-puluh dunia. Apa selain pergantian musim? Gerak semutahunan mata hari. Betul. Betul, 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 betul. Gerak semutahunan mata hari. Apa itu? Gerak semutahunan. Siapa yang bisa menjelaskan? Enggak tahu. Tahunan memang membutuhkan mata. Matahari itu seolah-olah nanti berada di garis katulistiwa. Oh, derajat. Terus pada bulan keberapa matahari akan seolah-olah berada di daerah lintang utara. Karena seolah-olah berada di wilayah lintang utara. Sehingga di wilayah utara orang mengalami musim panas. Nah, padahal mataharinya kadis berbegara. Di situ tupang posisinya. Tapi karena bumi itu kemiringannya 23 setengah di daerah. Sehingga menyebabkan keadaan di muka bumi tadi. Seperti itu. Matahari seolah-olah. Di katulistiwa ke utara, katulistiwa ke selatan, katulistiwa ke kembali lagi ke utara. Katulistiwa lagi ke selatan, katulistiwa. Seperti itu. Ini terdapat matahari. Rakyat yang berputar adalah bumi. Terus akibat revolusi nangka tiga, nampak? Kenapa yuk? Apa? Akibat revolusi nangka tiga, nampak? Saya kira, kan? Perbedaan waktu. Yolah, Bo. Perbedaan lamanya siang dan malam. Karena tidak semua negara mengalami 12 jam siang, 12 jam malam. Seperti kita yang terjadi di garis katulistiwa. 畅angan nangka tiga, nampak tiga, nampak tiga. Apakah, nampak tiga, nampak tiga? Ada nampak tiga, nampak tiga, nampak tiga, nampak tiga. Nampak tiga, nampak tiga. Jadi, perbedaan lamanya siang dan? Malam. Selam. Siwil. Hah? Nah. Sampai di sini dulu ada pertinangan? Sayang. Sayang. Kalau tidak ada, nih, tuliskan tiga bentuk pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Tuh, tuliskan tiga bentuk pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Mendengarlah. Silahkan ditulis di buku, kirim di grup jawabannya. Kayak Ibu Asti tadi. Ya, soal nomor lima. Tuliskan tiga bentuk pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Silahkan diskriminasi dulu soalnya, kirim jawabannya di grup. Tunggu, ya. Selanjutnya. Sudah. Pertama, kita bisa di sini. Dukupkan sampai di sini. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Dukupkan sampai di sini. Terima kasih.